Halo teman-teman, disini siapa yang pernah sepeda listriknya baterainya drop atau gak bisa dinyalakan Nah disini teman-teman ada kasus, disini buat baterai sepeda listriknya ngedrop dan lagi kita jemper kayak gini Nah buat kalian yang punya sepeda listrik, pasti gak maukan baterai sepeda listriknya ngedrop kayak gini Soalnya ini lumayan susah untuk ngejampernya, itu untuk jumper satu baterai perlu waktu 2 hari atau 1 hari teman-teman Nah disini saya akan ngasih tip atau ngasih tutorial, gimana sih caranya sepeda listrik kita supaya aman ketika sepeda listriknya gak dipakai Atau teman-temannya tinggal bepergian Nah disini saya ngasih tipsnya teman-teman ketika sepeda listrik teman-teman gak dipakai contohnya nih 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan Kalau 1 hari 2 hari teman-temannya disini cukup caspul untuk baterainya Nah disini kan teman-teman kelihatan untuk baterai sepeda listrik kita disini ada merah putih 1, putih 2, putih 3, putih 4 Nah ketika kita pakai nanti sepeda ini teman-teman hilang Kita pakai lagi ini hilang, kita pakai lagi ini hilang, satu lagi teman-teman harus langsung dicas Nah tapi kalau teman-teman mau bepergian atau sepeda listriknya teman-teman gak dipakai Nah disarankan posisi baterainya harus pull kayak gini ketika teman-teman mau tinggal atau gak dipakai untuk sepeda listriknya Satu hari, tiga hari atau seminggu ke depannya Insya Allah bakalan aman teman-teman Nah tetapi ketika teman-teman pengen sepeda listriknya gak dipakai berbulan-bulan Atau mungkin ditinggal kemana-mana teman-teman tips yang paling ampuh atau yang terbaik Nah disini saya akan ngasih tutorialnya Nah diusahakan pertama teman-teman Kalau sepeda listrik teman-teman mau ditinggal atau mau gak dipakai berbulan-bulan Diusahakan dulu pertama harus dicas dulu sampai pull kayak gini Jadi ini kan posisi pullnya teman-teman Merah, putih 1, putih 2, 3, 4 Nah selanjutnya sesudah kita charger dalam posisi penuh baterai Lebih baiknya lagi, lebih bagusnya lagi Nah disini teman-teman Kan kita lihat ada yang namanya untuk pasang baterai Nah disini ada baut teman-teman Kita harus buka dulu untuk bautnya Kita buka dulu untuk penutup bautnya teman-teman Nah disini kan ada yang namanya baut Kita buka aja teman-teman ya Tadi udah kita buka Nah selanjutnya kita buka penutupnya Nah disini kan teman-teman ada untuk kabel Yang nyambung ke aki sepeda listrik kita Nah disini cara yang paling bagus Ketika sepeda listrik kita gak mau dipakai Yaitu teman-teman tinggal buka aja teman-teman Si kabel satu ini Saya contohin aja teman-teman ya Agak susah Nah kayak gini Jadi teman-teman tinggal buka aja Atau baut satunya lagi nih teman-teman kayak gini Nah udah kayak gini teman-teman Otomatis Arus yang namanya baterai ke sepeda listrik kita udah terputus Dan kita simpan aja sebelah sini teman-teman Lebih bagusnya lagi ini pakai plastik Atau pakai Apa itu teh Pokoknya mah pakai plastik aja teman-teman Disininya Nah disimpan sebelah sini Jadi otomatis Meskipun sepeda listrik kita mau ditinggal Atau gak mau dipakai Contohnya dipakai Enggak dipakai 2 bulan 3 bulan juga Itu udah aman banget Kenapa? Karena arus Bat aki motor Atau baterai sepeda listrik kita Ke sepeda listrik kita itu udah terputus Yaitu Karena kita Putuskan Atau kita buka kabel ini teman-teman Nah mungkin Segitu aja buat video kali ini Cara atau tip supaya baterai kita Enggak ngedrop Supaya teman-teman nanti Ketika mau pakai lagi Bisa normal Enggak kayak Seperti baterai ini teman-teman Ini enggak dipakai Posisi baterai kosong Jadi ngedrop kayak gini Mungkin segitu aja buat video kali ini Teman-teman ya Jangan lupa Like, komen, dan juga subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video saya selanjutnya